Dipersembahkan oleh Tapi ternyata meleset Dan bahkan buat kasus Indonesia ini Makin meningkat Ya menurut saya ini karena Perlu ditegaskan kembali Baik oleh pemerintah pusat Maupun pemerintah daerah untuk lebih ketat lagi Upaya-upaya memutus mata rantai Dengan mendorong Seluruh masyarakat Indonesia ini Dengan tiga hal Pakai masker Jaga jarak dan cicitangan Saya kira Vaksin yang sekarang yang paling Citu sampai ditemukan vaksin Ada tiga ini Jadi pakai masker Jaga jarak dan cicitangan Nah sampai nanti Kita akhir tahun ini atau tahun depan Sudah bisa mendistribusikan Vaksin yang sedang Dilakukan penelitian Mudah-mudahan Inovac maupun Bio Farma Nanti sudah bisa Melansir Dan membagikan Vaksin ini kepada seluruh rakyat Indonesia Dengan target 70% dari jumlah seluruh rakyat kita Divaksin semua Yang kedua Kita sedang mendorong Pemerintah maupun dunia Untuk segera mengeluarkan Obat Untuk Mengobati Orang-orang yang sudah terlanjur Kena Covid-19 Ada beberapa obat Yang ternyata manjur Tapi sampai hari ini Belum bisa keluar izinnya dari BP POM Ini juga Masih dalam penelitian Menurut saya ini juga harus digeber Pemerintah harus mendorong Cepat Selain vaksin Juga obat Untuk Mengobati vaksin itu Misalnya pengobatan Dua minggu Bagi tiga hari Atau empat hari Bahkan mungkin Dua empat jam Harus juga digaspol Supaya Rakyat kita tidak banyak lagi Menimbulkan Korban yang tidak perlu Akibat Adanya Covid-19 ini Jadi harus paralel Antara menciptakan obatnya Sama vaksinnya Nah kalau lihat sekarang ini Tampaknya pemerintah Atau kita semua Lebih berontasi Mengarah kepada vaksin Nah secara Untuk ngegas obatnya ini Agak slow-slow Padahal menurut saya itu penting juga Sama penting dengan Vaksin Tadi stressing soal Jaga jarak Itu sangat penting ya Tapi faktanya Kalau kita lihat beberapa hari lalu Saat pendaftaran Balon kepala daerah Di banyak tempat itu Wah Itu Sudah mengimbau Wadah pemerintah Baik menurut pusat Dalam ini Mendagri Maupun KPU Dan pemerintah daerah Itu harus lebih Bertindak tegas Terhadap pelanggaran-pelanggaran Seperti ini Karena bagaimanapun Ini akan jadi klaster Klaster baru Pilkada ini Dia akan jadi klaster baru Daripada penyebaran COVID Nanti daerah yang sudah hijau Bisa merah lagi Inilah yang saya khawatirkan Sejak awal Adanya Pilkada Yang Kita Lakukan pada Desember nanti Tanpa ada ketegasan Daripada Pemerintah daerah Aparat Saya tidak yakin Kita bisa menanggulangi COVID ini Sampai satu tahun ke depan Karena kan Pilkada Bisa jadi klaster-klaster baru Penyebaran COVID-19 ini Yang tadinya daerah Misalnya sudah Aman Menjadi tidak aman lagi Maksud itu kan ada Sudah ada aturan Tidak boleh hadir Daftar virtual Kan harusnya bisa dilaksanakan Kalau kita rapat Apa bisa virtual Kenapa kita masih pakai So of Rombongan Kemudian juga Kampanye Apa namanya Arak-arakan Itu tidak diperlukan lagi Dengan Dengan Kondisi hari ini Kesadaran untuk menjaga Tidak hanya diri sendiri Tapi orang lain juga Penting Ketika Presiden Membentuk tim komite Masukkan nama Kasat sama Wakapori Dalam Tim komite itu Itu kan banyak yang Yakin bahwa Penertiban di lapangan Itu akan jauh lebih bagus Tapi kalau kita lihat Kemarin Wah ini kan ada aparat Tapi kok Diam saja nih Pak Bamsud Ini bagaimana nih Ya ini juga Warning kepada Panglimat TNI Maupun Kapolri Bahwa Rakyat Butuh Diamankan Agar tidak tertular Dari klaster-klaster baru Yang bakal Muncul Di Pilkada nanti Baik Sebelum Pilkada Melalui pendaftaran Maupun pasca Pilkada nanti Jadi Ketegasan Aparat Kamanan TNI dan Polri Dibutuhkan Oleh bangsa ini Dalam menjelang 20 Desember Nanti Pilkada Serentak Saya kira Jangan Jangan Terhubuhan Kalau sudah Kena COVID-19 Jadi Jangan Menimbulkan Penyesalan Di bulan hari Makin banyaknya Timbul korban Nyawa masyarakat kita Lebih baik TNI Polri Tegas dari awal Dengan Perniatifan Tidak boleh Pendaftaran Datang Rame-rame Ke TPS Cukup Online saja Kan sudah Ada online Sudah Di ruangan Di hall Jarak 1 meter Atau 2 meter Maksimal 20 Terhubung dengan KPU Pusat Maupun daerah Pendaftaran bisa Begitu Kita rapat-rapat saja Kapat kabinet saja Bisa virtual Zoom Kenapa Pendaftaran Tidak Kenapa kita mesti So off Kan untuk Juga Melakukan Kampanye Kan juga bisa melakukan Teknologi sekarang Jadi sekali lagi Diputuhkan Ketegasan Aparat Dalam hal Mencegah Terjadinya Penyebaran Atau klaster Klaster baru Pilkada nanti Ini selain kesehatan Kita juga bicara Soal ekonomi ya Kalau kita lihat Dampak ekonomi Kuartal kedua kan Konstraksi 5,32% Dan Kuartal ketiga Kemungkinan juga Konstraksi lagi Meningkat lagi Catatan Pak Bamsud Ada solusi Gak supaya ke depan kita Iya jadi Sebetulnya Selain kekhawatiran Covid-19 ini Terus menyebar Sebenarnya Kekhawatiran lain Yang perlu kita waspadai Adalah pasca Covid-19 ini Bagaimana kita Mempersiapkan diri Recovery Ekonomi Karena menurut saya Dengan kontraksi 5,32% Bahkan nanti mungkin Lebih meningkat lagi Yang lebih parah lagi Matinya dunia usaha Karena pasar sudah Tidak ada lagi Karena daya beli Masyarakat juga Makin tergerus Maka recovery-nya Akan membangun Mampu yang cukup lama Jadi menurut saya Yang terpenting Sekarang ini adalah Apa yang dikenal Pemerintah Dengan memberikan Stimulus yang Luar biasa Kepada Para pelaku Ekonomi Dan UMKM Itu sudah tepat Tinggal bagaimana Menjaga intensitas Agar daya beli Masyarakat Itu tetap terjaga Karena Ancaman yang paling serius Adalah ketika Dibli masyarakat Itu semakin menurun Inilah yang menjadi Ancaman Ekonomi kita Sejauh Sekarang ini Tulang penghubung ekonomi kita Hanya Berharap Dipada Belanja Pemerintah Kalau belanja Pemerintahnya Tidak ditopang Dengan Ketahanan Perusahaan-perusahaan Yang ada Hari ini tetap Beroperasi Maka Ini akan Kita masuk Kepada krisis yang Lebih Berat lagi Yaitu krisis sosial Ini Tanda-tanda krisis sosial Sudah mulai Tampak Perceraian Meningkat Kemudian PHK Meningkat Daya beli Cenderung Menurun Bahan baku Sudah mulai Susah Kemudian Pasar Sudah mulai Tidak terseram Ini Ini tanda-tanda Kalau kita tidak hati-hati Mencegah ini Kita bisa mengarah Kepada krisis sosial Seperti yang terjadi Di beberapa negara Brazil, India Bahkan Amerika Ada beberapa negara bagian Sudah hampir Tiap hari Rusuh Karena Akibat Penanganan Ekonominya Tidak tepat Langkah yang sudah dilakukan Pemerintah cukup tepat Terakhir kan Kasih dana tunai 600 ribu per bulan Sudah tepat Pelaku-pelaku MKM Diberikan 2,4 juta Lalu Kemudian bunga Bank Bisa dihandle oleh pemerintah Kemudian Listrik PLN juga dihandle oleh pemerintah Bahkan yang 900 Kilo itu Gratis 6 bulan Selama 6 bulan Yang 400 ya Yang 900 Diskon Diskon Bisa beroperasi Bisa beroperasi Terutama Permasalahan Di perbankan Nah pemerintah sudah bantu Beberapa bank Tambahan dana Penempatan pemerintah 10 triliun Kalau tidak salah Dan itu Harusnya bisa Mencegah Terjadinya Perusahaan-perusahaan Yang kehilangan Liquiditas Ini ada juga Sepertinya Cukup berat pemerintah Untuk mengakomodir Antara buruh Dan pengusaha Buruh Minta kenaikan UMR tahun depan 8% Sementara pengusaha Merasa Wah Ini lagi susah nih Memang akomodir Harusnya Dicarikan titik temu Yang tepat Agar Buruh juga bisa Menerima keadaan ini Pengusaha juga Tidak berat Menanggungnya Karena konsultasi Dan kondisinya Memang hari-hari ini Sangat berat Lalu apa Yang bisa pemerintah Berikan kepada Isentif Ini diberikan kepada Para pengusaha Misalnya Sehingga Dengan pengusaha Diberikan isentif Maka dia akan Mempertahankan buruhnya Nah Yang harus didorong lagi adalah Selain belanja Negara Atau pemerintah Didorong Untuk terus Diglontorkan Seperti misalnya Belanja-belanja Kementerian Lembaga Rapat-rapat Harus dilakukan segera Di hotel Di luar Di luar kota Itu perlu didorong Dengan tetap Melakukan pengawasan Dan protokol kesehatan Karena dengan adanya Uang yang dibelanjakan oleh Negara Oleh pemerintah Itu berarti Juga menolong Karyawan-karyawan Yang terancam PHK Dan juga Pemerintah harus mendorong Masyarakat yang masih Memiliki uang Untuk didorong Membelanjakan Dan uangnya Untuk kebutuhan Mereka yang diperlukan Sehingga dengan demikian Perputaran ekonomi Akan terjadi Dengan menjaga Perusahaan tidak tutup Maka Perusahaan akan tetap Memberikan gaji Kepada Karyawannya Atau pegawainya Pegawainya Akan Tetap menjaga Dia beli Dapurnya Atau rumah tangganya Dan Pasar Yang Kalau daya beli rumah tangga Masyarakat terjaga Maka pasar juga pasti Tetap hidup Yang menampung Segala Hasil-hasil Pertanian Nelayan Sehingga Perputaran ekonomi Tetap ada Nah kalau Dari hulunya Tidak diperhatikan Perusahaannya Dibiarkan bangkrut Karyawainya PHK Kemudian dari PHK ini Daya belinya Langsung Roset tajam Maka tidak ada lagi Pasar tidak akan Mendapatkan apa-apa Karena tidak ada yang belanja lagi Di pasar Nah itulah Kampurkan ekonomi Ada di sana Itu yang Pak Bambang Sampaikan tadi Daya beli Dari Departemen kan Beberapa kali kan Presiden agak marah nih Karena kok Rendah sekali Belanja Ini harus digencot Digejot terus Harus dibelanjakan Harus di Tapi jangan dibelanjakan Kebutuhan Yang dari Luar negeri Sama aja Bawa-bawa benefit Bagi rakyat kita Karena uang larinya kan keluar Jadi Harus dalam negeri Sehingga Ekosistem Perkembangan Tetap berjalan Karena kasihan Di ujung sana kan ada Petani-petani Nelayan yang menjual Produk-produknya Ke pasar Nah kalau daya beli Masyarakat Hilang Tidak ada yang beli Tidak ada yang belanja Nah inilah yang kita khawatirkan Kris Sosial akan masuk di sana Pak Bamsu Terima kasih atas kesempatan Pemirsa demikian Spesial Interview Sampai jumpa Terima kasih atas kesempatan Terima kasih atas kesempatan Dipersembahkan oleh Terima kasih atas kesempatan